Janji pemerintah Kota Madiun untuk pengadaan alat plasma konvalensen akhirnya direalisasikan. Bahkan pengadaan alat tersebut sudah masuk dalam sistem informasi pengadaan daerah SPID Kota Madiun. Alat itu nantinya akan dioperasikan oleh UTDPMI Kota Madiun untuk pendonor plasma darah dari penyitas COVID-19. Kepala UTDPMI Kota Madiun Dr. Wahyu Heti Darmawati menjelaskan merek yang dipilih untuk alat plasma konvalensen itu adalah hemonetik. Harganya mencapai sekitar 900 juta rupiah. Pengadaan alat itu kini telah masuk dalam sistem informasi pengadaan daerah dan tinggal menunggu pemprosesan anggaran sebelum kemudian dilelang. Ada pun dana tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Saat ini PMI Kota Madiun sudah menyiapkan sarana-prasarana di kantornya, seperti pelatihan petugas pengoperasian hingga pemasangan instalasi pendukung sembari menunggu alat tersebut tiba.